Hai sahabat, selamat berjumpa lagi dengan Tutsugi Di kecamatan Mengui, Kebupaten Badung, ada sebuah desa yang bernama Beringkit yang dewasa ini lebih dikenal sebagai pasar hewan terbesar di Bali Sementara di kecamatan Marge, Kebupaten Tabanan, juga ada Banyar dan desa Beringkit yang termasuk wilayah desa Pekeraman Belayu Ternyata, kedua desa yang bernama sama itu memang memiliki kaitan sejarah di masa lalu Seperti apa kaitannya, saya akan menuturkannya kepada sahabat dengan merujuk buku Babat Mengui dan blognya Deksona Ciccarito Seperti sudah saya sebutkan tadi, desa Beringkit yang ada di wilayah kecamatan Marge, Kebupaten Tabanan adalah desa yang termasuk wilayah desa Pekeraman Belayu Desa ini merupakan cikal bakal desa adat Belayu Di desa inilah terletak keraton pertama di Belayu yang merupakan perpanjangan atau memiliki hubungan yang erat dengan desa Beringkit yang ada di Mengui Badung Hubungan ini dapat dibuktikan dengan masih adanya keluarga-keluarga dari desa Beringkit Belayu yang nungsung beberapa buah pura di desa Beringkit Keberadaan kerajaan di desa Beringkit Belayu diperkuat oleh bukti-bukti seperti setre Bebajangan, pura dalam Bebajangan, dan pura batang Jepun yang masih ada sampai saat ini Semua itu merupakan peninggalan Igusti Bajanggede yang memerintah dan mendirikan kerajaan pertama di Belayu dengan keraton di desa Beringkit Menurut Babad Mengui pada masa lalu pernah terjadi perselisihan antara dalam kapal dengan dalam Beringkit Mengui Adapun pangkal dari perselisihan itu adalah karena putri dalam Beringkit yang dipinang oleh pangeran kapal tidak dikawinkan dengan putra kapal melainkan dikawinkan dengan kuda kesayangan dalam kapal yang bernama Ilodre Bagaimana ceritanya mengapa seorang putri dikawinkan dengan seekor kuda? Ternyata ketika kuda itu sakit dan tak kunjung sembuh pangeran kapal berkaui bahwa bila Ilodre bisa disembuhkan maka akan dikawinkan dengan putri Beringkit mengetahui hal itu putri Beringkit mengalami guncangan jiwa dan akhirnya meninggal pangeran Beringkit sangat marah atas penghinaan pangeran kapal maka terjadilah perang antara Beringkit dan kapal dalam perang yang sangat dahsyat itu pangeran Beringkit dan pangeran kapal sama-sama tewas dan sebelum menghembuskan napas terakhir pangeran Beringkit melentarkan kutukan bahwa tidak akan pernah terjadi perkawinan di antara rakyat Beringkit dan kapal bahkan pepohonan yang tumbuh di kedua tepi sungai yang menjadi pembatas antara kedua wilayah tak akan pernah bersentuhan satu sama lain betapapun besar dan tingginya pohon tersebut kemudian disebutkan ada keturunan dalam Beringkit mengui yang pindah ke Beringkit Belayu lalu mendirikan kerajaan dan berkuasa di situ nama keturunan dalam Beringkit mengui itu adalah Igusti Bajanggede yang bergelar Igusti Balai Agung mendengar bahwa wilayah kekuasaan Igusti Bajanggede semakin luas Igusti Arikutawaringin yang sedang berkuasa di kapal saat itu jadi iri ia segera menyiapkan pasukannya untuk menyerang keraton Beringkit Belayu sebelum menyerbu keraton Beringkit Belayu Igusti Arikutawaringin dan pasukannya berkemah terlebih dahulu di sebuah tempat yang sekarang disebut celuk di tepi timur desa Beringkit Belayu sementara itu tantangan kepada Igusti Bajanggede dikirim lewat utusan Igusti Bajanggede menerima tantangan itu dan terjadilah perang di sebuah tempat yang kini dikenal sebagai cari kerobokan yang terletak di sebelah selatan Banjar Jebaud atau di antara Banjar Bajer Pegebegan dan Bajer Belayu Hanya satu semboyan mereka yang berperang pada waktu itu yaitu membunuh atau dimunuh sampai akhirnya pasukan kerajaan Beringkit Musnah Igusti Bajanggede sendiri tewas di tangan Igusti Arikutawaringin di sebuah tempat yang disebut Setre Bebajangan Igusti Arikutawaringin kemudian melanjutkan aksinya memusnahkan keturunan Igusti Bajanggede sampai ke anak dan cucunya dan hanya beberapa orang saja yang berhasil meloloskan diri setelah perang selesai Igusti Arikutawaringin mengandakan pemeriksaan terhadap pasukannya yang membuat ia takjub tak ada seorang pun yang tewas untuk mengenang hal tersebut maka tempat itu disebut Balaayu yang berarti tentara yang mendapatkan perlindungan yang widi lambat laun penyebutan Balaayu berubah jadi Belayu demikian secara singkat kisah musnahnya terah Raja Beringkit Belayu Igusti Gede Bajang dan asal-usul desa Belayu semoga ada manfaatnya Rahayu Terima kasih